DPP Partai Golkar menggelar rapat harian dipimpin duet Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sebagai ketua dan wakil ketua. Rapat berlangsung dalam suasana santai. ARP kemudian menjelaskan rapat kali ini adalah ajang Silaturahmi dan belum membahas teknis persiapan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Tapi lihat yang ada sekitar baru-baru, kita telah berada pada hari ini, dulu 2021. Sudah lama tidak terlalu, dan kemudiannya kita nanti bergerak berbincang-bincang. Jadi bukan satu ada ajangan khusus yang ditambahkan, aku ada ajangan kemas, saya jauh-jauh baru kemarin dengan kajian, Pernyataan ARP dalam rapat sependapat dengan pernyataan Agung Laksono sebelum rapat dimulai. Rapat harian DPP Partai Golkar berlangsung sehari setelah ARP dan Agung Laksono dipertemukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di rumah dinasnya. Di tempat terpisah, WAPRES ikut mengementari tentang rapat harian DPP yang dipimpin oleh ARP dan Agung Laksono. Rapat memang belum membahas teknis Munaslup untuk memilih ketua umum baru. Namun Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sudah mengumumkan niat untuk maju sebagai calon ketua umum. Saya selaku salah seorang kadir Partai Golkar menyatakan akan maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar ke depan dan tentu ini adalah merasa terpanggil setelah memperhatikan situasi dan kondisi Partai Golkar hari ini pasca terjadinya konflik internal kurang lebih satu tahun. ARP maupun Agung Laksono menyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua umum pada Munaslup mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.